Pemirsa Anda menyaksikan INews Breaking bersama saya Abraham Silaban. Hari ini adalah hari terakhir bagi pasangan Capres dan Cowapres nomor 02 Prabowo Sandi untuk mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kita akan kawal informasi ini dalam INews Breaking. Dan pemirsa kita sudah bergabung bersama Rekan Kita Ayu Jelita yang kini berada di kawasan Kartanegara. Disebutkan bahwa sore nanti bahwa Prabowo Sandi akan mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sudahkah tim atau Prabowo Sandi bergerak mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Ayu. Baik, terima kasih Abraham. Hingga siang hari ini belum terlihat adanya tanda-tanda dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi baik Prabowo ataupun Sandiaga Uno yang akan menuju ke Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Namun menurut informasi yang kami peroleh sejak pagi hari tadi bahwa calon Wakil Presiden 02 yaitu Sandiaga Uno juga telah menyatakan bahwa nantinya pihak BPN akan menggelar konferensi pers yaitu pada pukul 2 namun hingga saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda untuk dilakukannya konferensi pers. Dan hingga saat ini dari pihak BPN yang sudah terlihat yang telah tiba di kediaman dari Prabowo Subianto yang terletak di Jalan Kertanegara ini masih melakukan agenda internal dan memang seperti yang dijadwalkan bahwa pelaporan atau pendaftaran laporan di Mahkamah Konstitusi ini dijadwalkan paling cepat adalah pukul 2 siang. Dan untuk pelaporannya sendiri nantinya juga akan dipimpin langsung oleh adik kandung Prabowo yaitu Hashim Jojo Hadi Kusumo. Dan kami juga masih terus menanti awak media terkait konferensi pers yang nantinya akan digelar pada siang hari ini sebelum menuju ke Mahkamah Konstitusi. Abraham. Ayo kami mendapatkan informasi bahwa ada aktivitas dari Prabowo yang keluar masuk Karta Negara disebutkan juga ini juga tanpa pengawalan patwal sebagaimana yang sudah disiapkan oleh KPU untuk pasangan calon presiden. Apakah Anda mengetahui sesungguhnya aktivitas ini dilakukan kemana saja? Iya terima kasih Abraham memang sebenarnya dijadwalkan pada siang hari ini bahwa Capres 02 yaitu Prabowo Subianto akan melakukan ibadah sholat jumat di Masjid Al-Azhar dan setelah dikonfirmasi untuk yang kedua kalinya Prabowo Subianto mengubah lokasi di mana dijalankannya ibadah sholat jumat yang dialihkan di Masjid At-Taqwa. Namun menurut pantauan kami sejak siang hari tadi dari Prabowo Subianto tidak melakukan ibadah sholat jumat di Masjid At-Taqwa seperti yang sudah diagendakan. Abraham. Ayo barangkali Anda sudah mendapatkan informasi siapa penasihat hukum ataupun tim litigasi yang ditunjuk oleh BPN Prabowo Sani untuk mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi. Ya Abraham hingga siapa penasihat hukum yang akan mendampingi tim atau yang menjadi tim kuasa hukum dari BPN sendiri. Namun nama-nama ini akan dikonfirmasi atau dinyatakan langsung oleh adik kandung dari Prabowo Subianto yaitu Hasim Jojo Hadikusumo dalam konferensi pers yang akan digelar siang nanti. Abraham. Bagaimana dengan aktivitas Sandiaga Uno? Apakah ada di tempat yang sama bersama dengan Prabowo Subianto? Ya Abraham memang sempat pada pagi hari tadi yaitu Cawapres 02 Sandiaga Uno tiba di kediaman Prabowo Subianto yaitu terkait penyerahan beberapa berkas-berkas yang nantinya akan diajukan ke MK sendiri dan kami juga sempat mewawancarai Cawapres 02 yaitu Sandiaga Uno bahwa dirinya juga nanti akan menghadiri konfres yang digelar di Kertanegara pada siang hari ini. Bagaimana aktivitas pengamanan di sana Ayu? Aktivitas harus selalu lintas di tempat Anda melaporkan jelang pernyataan pers yang akan disampaikan oleh BPN Prabowo Sandi. Ya Abraham untuk aktivitas harus selalu lintas di depan kediaman dari Prabowo Subianto ini masih terpantau lancar dan di depan kediaman pribadi milik Prabowo Subianto ini juga terlihat pengawalan yang sudah disiapkan dari pihak keamanan atau kepolisian yang disiagakan sejak pagi hari tadi yang bertempat di depan kediaman dari Prabowo Subianto. Terima kasih Ayu Jelita atas laporan Anda. Kami akan kembali terhubung dengan Anda untuk memperbarui informasi yang paling baru tentu saja yang paling terkini dari Rumah Kartanegara dan tentu saja aktivitas dari calon Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto jelang pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi.